Pasca resmi dilepas Komisi Pemilihan Umum, petugas pemutahiran data pemilih mencoklit atau mencocokkan dan meneliti pemilih secara serentak ke setiap rumah warga, termasuk di Kota Bandung. Rumah tokoh Jawa Barat yang juga mantan Gubernur Jabar Solihin GP pun tak luput dari proses coklit yang dilakukan petugas PPDP, Kecematan Coblong, dan KPU Kota Bandung. Proses pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih digerar serentak petugas pemutahiran data pemilih atau PPDP di seluruh wilayah penyelenggara Pesta Demokrasi Pilkada Serentak, termasuk di Kota Bandung. Pasca dilepas Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, petugas pemutahiran data langsung mendatangi pemukiman warga guna mencoklit data pemilih untuk Pilwalkot serta Pilgub yang akan dilaksanakan Juni mendatang. Rumah tokoh Jawa Barat yang juga mantan Gubernur Jabar Solihin GP pun tak luput dari proses coklit petugas pemutahiran data pemilih Kecematan Coblong dan KPU Kota Bandung. Coklit dilakukan guna memastikan jumlah data pemilih sementara yang telah dikeluarkan KPU, sehingga saat pilkada jumlah pemilih sudah tetap dan tidak menimbulkan masalah dengan data pemilih ganda. Pemilihan Umum Jawa Barat yang juga mengatakan Pemilihan Umum Jawa Barat yang akan dilakukan dengan Pemilihan Pemilihan. Pemilihan juga bagi-bagi-bagi pihak juga sangat mengerti hasil penyusupan data pemilih sementara yang nanti akan dilakukan oleh para petugas pemilih. Selain rumah Solihin GP, petugas PPDP pun mencoklit di rumah 80 ribuan warga kecamatan Coblong, Kota Bandung. Proses coklit akan digelar serentak di seluruh Indonesia selama sebulan hingga dikeluarkan data pemilih tetap oleh Komisi Pemilihan Umum.